Intro Sebanyak 324 mobil daikas ikut berpartisipasi dalam kontes nasional modifikasi yang digelar pecintai daikas gantungan minggu sore. Para penghobi Hot Wheels saling bersaing menunjukkan hasil kreasi daikas miliknya. Ada 14 kelas yang dilembahkan, mulai Japan Domestic Market hingga Diplow atau model mobil Ceper. Penilaian meliputi inovasi pengecatan sampai detail bentuk mobil. Menyalurkan hobi ya mas, jadi karena saya suka mobil-mobilan dari kecil, kemudian ada daikas yang bisa kita modifikasi, kemudian ketemu sama teman-teman, akhirnya ada lomba seperti ini, jadi sekalian saya menghasilkan kemampuan untuk modifikasi daikas itu modifikasi. Jumlah peserta tahun ini meningkat, tak cuma warga Semarang tapi hingga luar Jawa. Pasalnya kontes modifikasi di daulat mampu mendorong harga sebuah daikas naik hingga puluhan juta rupiah. Ini lomba khusus Dekes, miniatur mobil skala 164 dan 164. Jadi lomba ini ditujukan bagi teman-teman custom di area seluruh Indonesia, nasional yang saya peringkat skalanya. Jadi mulai dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur semuanya ikut. Paling banyak diikuti dari Jawa, dari Bandung, terus dari Surabaya, dari Semarang, semuanya ikut semua. Event tahunan ini sudah digelar untuk kali ke-6. Selain lomba digelar pula lelang mobil kustom buatan daikas terpapan atas. Yusuf Anggara melaporkan untuk NER.